Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Apa kabar kalian Semoga sehat Dan tetap baik-baik saja Di video ini Kita akan membahas seputar youtube Yaitu tentang Klaim hak cipta Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami Hal yang sama yaitu Video kita diklaim oleh Salah satu channel Yang memiliki Kesamaan dari video kita Nah teman-teman semua yang menjadi pertanyaan adalah Apakah kita harus Menghapus video ini Atau tidak Nah teman-teman semua sebelum kita memulai video ini Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe dulu Dan jangan lupa klik Tombol notifikasi yang ada di bawah ini Agar teman-teman semua bisa mendapatkan Update dan info terbaru Tentang channel ini Nah teman-teman semua disini saya akan memperlihatkan Kepada kalian notifikasi tentang Klaim copyright Yang diklaim bahwa itu adalah Milik-lirik dari salah satu channel yang ada di youtube Nah disini Contohnya seperti ini Ini ada Ini ada Ini ada Sebuah pesanan yang dikirimkan dari youtube Kepada channel youtube yang saya miliki Itu Ternyata Video saya Yang di upload pada tanggal 20 September 2020 Itu diklaim hak cipta oleh Salah satu pengguna di youtube Nah teman-teman semua kita langsung saja beralih ke youtube studio supaya kita lebih bisa melihat lebih jelas Bagaimana Klaim hak cipta tersebut Apakah berdampak atau tidak Atau apakah kita harus menghapus Video kita atau tidak Nah kita langsung saja beralih ke google chrome Nah disini teman-teman semua Kalian jangan lupa untuk menyalakan atau mengaktifkan situs desktopnya Agar teman-teman semua bisa lebih mudah atau lebih gampang untuk mengakses youtube studio yang ada di smartphone atau di hp android kalian teman-teman semua Nah disini kita akan melihat video kita yang terkena klaim hak cipta Nah disini Yang menjadi tanda bahwa video kalian terkena klaim hak cipta yaitu Di bagian pembatasan itu ada tulisan klaim hak cipta seperti ini teman-teman semua Itu ada bertuliskan klaim hak cipta Nah apakah kita harus menghapus video ini atau kita biarkan saja seperti itu Nah disini kita melihat di dashboard Kita lihat dulu di bagian dashboard Disini ada notifikasi yang diberikan oleh youtube yaitu notifikasi video telah menerima klaim hak cipta Nah disini kita lihat opsinya Kita lihat opsinya Nah teman-teman semua Kita lihat disini ringkasan dan status hak cipta Nah anda akan berbagi pendapatan Dengan artis yang membuat musik di video anda Nah jadi teman-teman semua Apabila kita terkena klaim hak cipta Maka kita akan berbagi pendapatan dengan artis yang membuat musik yang telah kita cover tadi Nah misalnya kalian membuat musik disini ya Habib Alkolbi Maka kalian akan berbagi pendapatan Atau monetisasi kalian akan terbagi dua Sebagian untuk yang memiliki yang telah menciptakan lagu itu Dan sebagian untuk kalian Nah itu dampak yang akan kalian terima Dan kemudian yang kedua Adalah apakah kita harus menghapus channel ini Karena memiliki dampak Ternyata tidak teman-teman semua Klaim seperti ini itu tidak memiliki dampak apapun terhadap channel kita Mengapa? Karena ini adalah fitur yang diberikan oleh youtube Agar supaya ini memudahkan para cover lagu Para cover lagu yang telah yang memang Yang memang di video-videonya atau di konten-konten itu Semuanya meng-cover lagu Ini memudahkan kepada kita untuk terus berkarya dan tidak menerima dampak kepada channel kita Nah teman-teman semua Apakah kita harus menghapus atau tidak? Jawabannya mungkin saja bisa kalian hapus dan bisa kalian tidak hapus Kalau kalian menghapus itu berarti kalian tidak ingin berbagi dengan artis yang telah menciptakan musik tersebut Tapi kalau kalian menghapusnya Maksudnya kalau kalian tidak menghapus video kalian Maka kalian akan berbagi dan tidak menerima dampak apapun dari klaim tersebut Nah teman-teman semua untuk solusi yang paling baik mungkin kalian jangan hapus saja Karena ini akan membuat video kalian atau usaha kalian untuk membuat video itu sia-sia Karena teman-teman semua ini tidak berdampak buruk atau berdampak berbahaya kepada channel kalian Jadi teman-teman semua saya kira inilah pembahasan tentang klaim copyright atau klaim hak cipta Yang telah diberikan kepada youtube atau diberitahukan kepada youtube di email dan juga di notifikasi yang ada di dashboard youtube Nah teman-teman semua saya kira cukup di video ini Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua yang membutuhkan video ini Nah teman-teman semua bagi kalian yang suka video ini silahkan di like videonya Bagi kalian yang tidak suka video ini silahkan ditinggalkan saja Dan bagi kalian yang ingin bertanya tentang hal ini atau tentang klaim copyright Silahkan kalian ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini Oke teman-teman semua saya kira cukup di video ini Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah support channel ini Akhir kata saya ucapkan bila hivisabil hak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!